Pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan bergabung bersama dengan Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya dan Nofri Afandi dari TV One Biro Medan. Kita akan terlebih dahulu menuju ke Surabaya. Ada Goldi Gumilang di sana. Selamat pagi Goldi, ada informasi menarik apa ini untuk Pemirsa TV One pagi hari ini kalau dari Biro TV One Surabaya. Selamat pagi Fahda, Indi dan juga Pemirsa hari ini dari TV One Biro Surabaya akan memberikan sejumlah informasi terbaru dan tentu menarik dari wilayah kami. Kita ke informasi pertama, Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi. Gunung Semeru berstatus siaga atau level 3. Inilah detik-detik erupsi letusan Gunung Semeru dengan kolom abu berwarna putih kelabu. Terekam kamera pemantau CCTV di desa Oro-Oro Ombu, Pronojiwo, Sabtu pagi. Selang 2 jam kemudian, erupsi susulan berupa letusan dengan kolom abu setinggi 500 meter di atas puncak kawah kembali terjadi dengan intensitas sedang yang condong mengarah ke timur. Badan penanggulangan bencana daerah menyatakan belum ada dampak yang timbul akibat letusan tersebut. Namun, BPBD mengimbau agar warga, terutama para penambang pasir, semakin waspada. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Kita ke informasi selanjutnya, Fahada dan juga Pemirsa. Seorang anak hilang terseret arus banjir saat terjatuh di selokan di kawasan Jalan Bumi Sari Praja, lontar ke jamatan Sambi Kerb, Surabaya, Jawa Tibur. Inilah proses evakuasi dilakukan terhadap seorang anak berinisial MWN berusia 7 tahun warga WIWMA Utara, Nusa Tenggara Timur yang hilang terseret arus saat banjir terjadi di kawasan Jalan Bumi Sari Praja. Korban dikabarkan hilang saat bermain dengan kakak kandung dan teman-temannya di tengah kondisi hujan deras dan banjir. Saat asyik bermain air, korban terprosok ke selokan di bahu jalan. Kakak korban sempat berusaha menolong, namun korban hilang terseret derasnya arus banjir. Jenazah korban ditemukan di sungai Putaran Tandes, Surabaya, yang berjarak 3 km dari lokasi korban tenggelam. Itu tadi dua informasi dari TV One Biro Surabaya, Pemirsa, dan juga Fahda Indi. Kami kembalikan ke Fahda di studio. Kami kembalikan ke Fahda di studio.